Episode 479A Malan Ketika Sujianshi mendengar ini, seluruh orang tercengang. Segera, dia bertanya dengan tidak percaya, Kakak Mei, maksudmu Malan yang memerintahkan kita? Dia, dia tidak tahu identitas kita yang sebenarnya. Mei Yuzhen berkata dengan ekspresi serius, saya pikir kecelakaan dalam keluarga kami tidak dapat dipisahkan dari penangkapan Malan, mungkin karena dia, tetapi jika Anda meminta saya untuk menunjukkan bukti substantif, saya juga tidak dapat menerimanya, keluar. Men Yingji di samping berkata dengan cepat, Bibi Mei, saya pikir Malan adalah sutra gantung tua. Dia tidak bisa dengan mudah dibodohi, dia pasti tidak memiliki kemampuan hebat. Sun Huina juga bergema, Ya, Bibi Mei, Malan tidak terlihat seperti seseorang dengan keterampilan yang nyata. Mei Yuzhen berkata dengan dingin, Apakah kamu masih ingat menantunya? Ingat, Men Yingji berkata, Bukankah itu anak bernama Ye, apa namanya Ye, Ye Chen? Ya, itu dia. Mei Yuzhen mengangguk berat dan berkata dengan dingin, memikirkannya sekarang, aku selalu berpikir anak itu tampak tidak biasa. Sun Huina memiringkan kepalanya untuk berpikir sejenak, lalu berkata, Bibi Mei, selain tampan, sepertinya tidak ada yang aneh dengan anak itu, kan? Mei Yuzhen berkata dengan ekspresi serius, Saya tidak bisa memberi tahu Anda secara spesifik, itu hanya intuisi. Saat dia mengatakan itu, dia tiba-tiba teringat sesuatu, mengeluarkan ponsel yang dia gunakan secara eksklusif untuk berkomunikasi dengan keluarganya dan dengan cepat membalik-balik sesuatu. Setelah melihatnya untuk waktu yang lama, Mei Yuzhen berkata dengan wajah bingung, aneh, kenapa tidak ada gerakan sama sekali. Men Yingji bertanya dengan rasa ingin tahu, tidak ada apa-apa, Bibi Mei, apa yang kamu bicarakan? Mei Yuzhen berseru, penangkapan Malan belum dilaporkan oleh media manapun sejauh ini. Kali ini, Malan ditemukan memiliki lebih dari 5 kg barang, yang merupakan kasus besar di manapun ia ditempatkan, dan ada begitu banyak berita di New York. Media, hal semacam ini akan dilaporkan sesegera mungkin, tetapi mengapa tidak dapat menemukan laporan berita sama sekali? Men Yingji buru-buru bertanya, Bibi Mei, kata kunci apa yang kamu cari? Mei Yuzhen berkata, saya mencari kata kunci bandara JFK, di Sita, dan Selundupan, tetapi yang saya temukan hanyalah berita sebelumnya, dan bahkan ada laporan yang ditemukan kurang dari 50 gram Selundupan, 50 gram layak untuk dilaporkan, kenapa tidak 5 kg? Men Yingji mengerutkan kening dan bergumam, benar-benar agak aneh untuk mengatakan bahwa, menurut karakter Bea Cukai dan Polisi, untuk menemukan kasus sebesar itu, saya berharap seluruh dunia mengetahuinya. Mei Yuzhen berkata dengan sangat serius, masalah ini pasti telah ditekan secara artifisial, dan saya pikir manipulator di belakang layar harus ada hubungannya dengan Malan. Setelah berbicara, Mei Yuzhen berkata lagi, saya mengerti situasi Malan. Seperti yang Anda katakan, dia hanya sutra gantung tua, dia tidak dapat memiliki keterampilan nyata, dan dia bodoh sampai mati, jadi tersangka terbesar adalah dia yang sederhana, menantu. Persetan, Men Yingji menamparkan bibirnya dan berkata, haruskah kita memberi tahu yang di atas dan membiarkan mereka memeriksa bocah yang bermarga Ye. Mei Yuzhen menggelengkan kepalanya dan berkata, jika dia benar-benar berada di belakang layar, maka kekuatannya benar-benar menakutkan. Anda harus tahu bahwa dia tidak hanya dapat menekan berita besar seperti itu di Amerika Serikat, tetapi juga membawa saya dan Lao Tzu masuk. China, cari tahu situasi keluarga dan laporkan ke polisi. Selain itu, ada premis yang sangat penting di sini, yaitu, dia pasti telah menguasai identitas asli saya dan Lao Tzu, sehingga kami dapat mengetahui anggota keluarga kami melalui identitas asli kami, dan kami dapat mengetahuinya dalam waktu yang singkat, identitas sebenarnya dari kita berdua, energi di balik ini, mungkin. Jauh di luar pengetahuan kita, Men Yingji tiba, tiba teringat sesuatu pada saat ini, dan tiba, tiba berkata, itu tidak benar, Bibi Mei. Jika menantu Malan benar, benar memiliki kekuatan yang begitu kuat, maka Malan tidak dapat dibodohi oleh kita. Dengan karakternya, menantunya tidak, jika itu begitu kuat, ekornya akan berada di langit sejak lama, dan tidak mungkin untuk bermain denganmu sama sekali. Mei Yuzhen berkata dengan sangat tegas, ini hanya bisa menunjukkan satu hal, yaitu, si idiot Malan tidak tahu orang macam apa menantunya itu. Ketika Su Jianxi mendengar ini, dia berkata, kalau saja ada kesempatan untuk mengikat Malan itu. Saya tidak peduli dari mana menantunya berasal, jika dia tidak mengeluarkan uang untuk ditangkap di rumahku, aku akan menusuknya dengan pisau. Bunuh dia, Mei Yuzhen berkata dengan dingin, Lao Su, aku menyarankanmu untuk berhenti bermimpi. Jika menantu Malan itu ingin mengeluarkan Malan dari penjara, dia harus menangkap kita beberapa. Anak itu akan segera mengetahuinya, identitas sejati, kita mungkin akan lebih beruntung di masa depan. Petik 2